1921. Daging dan darah di lengan yang patah menggeliat, dan granulasi pun tumbuh. Ini tidak diragukan lagi adalah penyembuhan diri dari tubuh yang kuat, dan ini juga menunjukkan bahwa kekuatan aneh dari orang itu telah sepenuhnya teratasi. Sun Myanyu tiba-tiba menoleh untuk melihat Luye, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh kakak mudanya hingga mendapatkan efek secepat itu. Kultifator bertangan satu membuka matanya dan memandang Luye dengan kagum. Rekan kultifator ini memiliki keterampilan yang luar biasa. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Dia telah berjuang di dunia ini selama beberapa tahun dan berulang kali disakiti oleh murid tercerahkan, namun belum pernah ada seorang kultifator medis yang dapat membantunya menyelesaikan masalahnya secepat itu. Sun Myanyu kembali sadar, menahan keterkejutan di hatinya, dan dengan bangga berkata, Ini kakak mudaku. Kultifator bertangan satu itu terkejut. Apakah kamu sage medis ajaib Luye? Mulut Luye bergerak-gerak. Dia tidak tahu kalau dia punya nama yang begitu terkenal. Dia tidak mengetahuinya sama sekali. Tapi sekali lagi, miracle medical sage jauh lebih enak didengar daripada sekte destroyer Ye. Ya, adik muda baru saja kembali dari perjalanannya beberapa hari yang lalu, Sun Myanyu menjelaskan. Kultifator bertangan satu mungkin ingin memberi hormat tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya tanpa tangan, jadi dia hanya bisa mengangguk kepada Luye. Saya telah mendengar banyak tentang Anda. Hari ini saya melihat bahwa Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Kamu menyanjungku, Luye tersipu malu. Sun Myanyu melangkah maju dan mulai menyembuhkan kultifator bertangan satu itu. Dia menoleh ke Luye dan berkata, Saudara muda, karena kamu memiliki sarana untuk segera menyelesaikan kekuatan murid tercerahkan, mengapa kamu tidak mengurus masalah ini? Dia awalnya ingin menguji apakah keterampilan medis kakak mudanya telah meningkat selama bertahun-tahun dia menghilang, tetapi sekarang sepertinya tidak perlu untuk mengujinya. Dia jauh lebih rendah dari keterampilan sihirnya, dan bahkan tuannya tidak dapat melakukannya. Kakak mudanya, benar-benar jenius, dilahirkan untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Lamaran Sun Myanyu tidak diragukan lagi adalah yang diinginkan Luye. Dia tidak bisa menyelamatkan orang karena dia tidak punya sarana untuk melakukannya. Tapi itu hanya untuk menyelesaikan kekuatan aneh dari murid tercerahkan, yang terlalu mudah baginya. Dia segera mengangguk, Oke, 80 persen kultifator yang terluka di lembah renyuan memiliki kekuatan aneh dari murid ilahi yang tersisa di tubuh mereka. Ini adalah masalah terbesar bagi praktisi medis dalam merawat mereka. Sebelum Luye muncul, semua praktisi medis harus menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Faktanya, hanya sebagian kecil waktu yang dihabiskan untuk merawat para kultifator yang terluka. Karena mereka semua adalah kultifator di alam atas, selama kekuatan aneh dari murid ilahi teratasi, Dengan bantuan praktisi medis, ditambah dengan kemampuan pemulihan dan spirit pil mereka sendiri, tidak sulit untuk pulih. Luye berjalan dan berhenti di lembah renyuan. Dengan bantuan pohon bakat, dia membantu satu demi satu kultifator untuk menyelesaikan kekuatan aneh dari murid ilahi. Hal ini bermanfaat baginya. Meskipun tidak ada informasi untuk membimbingnya, Luye dapat merasakan bahwa ini juga merupakan misi pelatihan untuknya. Semakin baik dia menyelesaikannya, semakin banyak segel asura yang bisa dia peroleh. Terlebih lagi, tidak peduli apa misinya kali ini, dia harus memenangkan pertempuran melawan murid ilahi. Membantu praktisi di sisinya untuk pulih dengan cepat tidak diragukan lagi merupakan semacam bantuan. Hanya setengah hari kemudian, nama penyembuh ajaib menyebar luas. Dengan bantuan Luye, jumlah kultifator yang terluka di lembah renyuan berkurang dengan cepat. Mereka yang telah pulih dengan cepat bergegas keluar dari perbatasan dan bergabung dalam pertempuran lagi. Pada saat yang sama, di luar dunia tenang terakhir, ada sebuah istana besar dengan para kultifator yang terus-menerus keluar masuk. Tempat ini adalah fondasi dari garis pertahanan eksternal final Serenewalt. Seluruh galaksi telah diserang oleh musuh asing. Medan perang terbesar berada di kedalaman langit berbintang. Namun, setiap batas di galaksi memiliki medan perangnya sendiri. Duduk di istana ini adalah seorang kultifator sinar matahari dari dunia tenang terakhir bernama Tian Hong. Dia juga satu-satunya kultifator sinar matahari yang bertahan di dunia tenang terakhir. Yang lainnya, seperti Holy Lord of the Cloud Radies Holy Land, telah mengikuti Realm Lord untuk bertarung. Saat ini, dia sedang melihat banyak informasi di tangannya, mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Setelah beberapa tahun berperang, situasinya masih belum jelas. Dunia mereka telah menderita banyak kerugian, namun musuh tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Alasan utamanya adalah murid ilahi terlalu sulit untuk dibunuh. Sejauh ini, mereka belum menemukan cara untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Terutama Sansin yang berada di sisi berlawanan. Dari segi kekuatan, dia lebih kuat darinya. Dia telah membunuhnya sebanyak tiga kali, tetapi dia dapat pulih dengan cepat setiap kali. Namun, karena tubuh abadi murid ilahi yang aneh, dia tidak dapat membunuhnya. Tiba-tiba, matanya berbinar ketika dia melihat informasi yang dia minati. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Sampaikan perintah, minta Jenderal Front Kiri untuk kembali dan menemui saya. Ya, kultifator segera merespon dan mengirimkan pesan tersebut. Setelah menunggu sekitar setengah jam, sesosok tubuh kekar masuk dari luar. Terbungkus aura pembunuh yang mengejutkan, tubuhnya berlumuran darah. Jelas sekali bahwa dia telah melalui pertempuran. Ini adalah Jenderal Front Kiri, kultifator terkuat di bawah komando Tian Hong. Jenderal Front Kiri menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, Tuan Tian Hong. Tian Hong sedikit menganggu, ada misi yang harus kamu lakukan. Jenderal Front Kiri berkata dengan suara yang dalam, Tolong beri perintah, Lord. Alisnya dipenuhi dengan semangat. Pengalaman ini sungguh sangat aneh. Semuanya membingungkan. Sekarang dia akhirnya memiliki misi yang jelas, dia diam-diam memutuskan bahwa meskipun pihak lain ingin dia membunuh murid dewa surgawi Sansein Realm itu, dia akan mencobanya. Kembali ke dunia ini dan pergi ke Tanah Suci Yunluo. Lindungi putra suci Tanah Suci Yunluo saat ini. Jangan biarkan apapun terjadi padanya, perintah Tian Hong. Jenderal Front Kiri berpikir bahwa dia salah dengar dan tidak bisa tidak bertanya. Tuan, Anda ingin saya melindungi putra suci dari Tanah Suci Yunluo. Saya adalah kultifator terkuat di bawah komando Anda, Jadengun. Anda tidak ingin saya menyerang dan membunuh musuh, tetapi Anda ingin saya melindungi seseorang. Itu benar. Tian Hong menjawab, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi sekarang. Mulut Jenderal Front Kiri bergerak-gerak, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa berkata-kata. Ini adalah misi yang jelas dia terima, dan dia tidak bisa menolaknya. Terlebih lagi, kalau dilihat dari nada suara Tian Hong, dia takut dia tidak bisa menolaknya. Niat membunuhmu terlalu kuat. Saat kamu mencapai Tanah Suci Yunluo, tahan dirimu. 90% dari kultifator medis di dunia ini berkumpul di sana. Mereka semua adalah kultifator lemah yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Jangan menakuti mereka. Saat kamu kembali, cari Sun Nianyu dan dengarkan pengaturannya. Tian Hong khawatir dan mengingatkannya. Dipahami. Jawab Jenderal Front Kiri. Dia berbalik dan meninggalkan Aula Utama Istana. Dia mengusap kepalanya yang besar dan botak dan tanpa daya terbang menuju dunia jiwa terakhir. Dia sedang membunuh musuh ketika dia tiba-tiba dipanggil kembali untuk menjadi pengawal. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Setelah beberapa saat, Jenderal Front Kiri memasuki dunia akhir dan memasuki Tanah Suci Yunluo. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan Sun Nianyu yang sedang merawat yang terluka dan sekarat di lembah renyuan. Saat mereka bertatap muka, Sun Nianyu tiba-tiba merasa sangat aman saat melihat fisiknya yang besar dan wajahnya yang garang. Dia awalnya ingin mengatur Jade Moon lain untuk menjadi pengawal kakak mudanya. Namun, setelah kakak mudanya menunjukkan keterampilan ajaibnya, dia tahu bahwa pengaturannya tidak tepat. Dia segera mengirim pesan ke Tian Hong di alam luar, memintanya membantu menemukan pengawal yang lebih cocok. Orang di depannya seharusnya diatur oleh Marsial Paman Tian Hong. Setelah percakapan sederhana, Jenderal Front Kiri terbang menuju Zai Singlou. Di Zai Singlou, Lu Ye telah kembali. Dia telah selesai merawat para kultifator yang terluka di lembah renyuan. Kemudian, Sun Nianyu, kakak seniornya, bergegas membawanya kembali untuk beristirahat dan memulihkan diri. Menurut pendapat Sun Nianyu, meskipun metode kakak mudanya dalam menghadapi kekuatan aneh dari murid tercerahkan sangat luar biasa, hal itu pasti menghabiskan banyak energi. Setelah merawat begitu banyak kultifator dalam waktu sesingkat itu, dia secara alami perlu istirahat. Inilah yang diinginkan Lu Ye. Jika Sun Nianyu benar-benar memintanya untuk membantu mengobati lukanya, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Selanjutnya, dia hanya perlu berjalan-jalan di sekitar lembah renyuan setiap hari dan membantu para kultifator yang terluka menghadapi kekuatan murid tercerahkan. Sisanya adalah mengeksplorasi dan menemukan cara untuk membunuh murid-murid yang tercerahkan dalam satu serangan. Dengan cara ini, dia harus menangkap seorang murid tercerahkan untuk belajar. Meskipun dia telah membunuh dua murid Tuhan yang tercerahkan dan dengan cermat memeriksa kondisi mereka setelah kematian, dia tidak mempelajarinya terlalu dalam. Penelitian seperti itu telah dilakukan berkali-kali di dunia akhir. Saat dia meninggalkan lembah renyuan barusan, dia menyebutkannya kepada Sun Nianyu. Sun Nianyu menyuruhnya kembali dan menunggu. Dia akan memerintahkan seseorang untuk mengirimkan informasi penelitian sebelumnya. Tidak lama kemudian, sebuah suara yang familiar berseru. Kakak senior. Masuk. Lu Ye mengenali suara Aki Duo. Aki Duo mendorong pintu dan masuk, lalu menyerahkan beberapa lembar batu giok kepada Lu Ye. Ini yang diminta oleh kakak senior Sun untuk kuberikan padamu. Lu Ye mengambilnya dan mengangguk. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aki Duo tersenyum manis. Tidak sulit. Kakak senior, aku pergi. Teruskan. Setelah Aki Duo pergi, Lu Ye hendak memeriksa informasi di slip giok ketika dia tiba-tiba merasakan aura kuat mendekat dengan cepat. Reaksi pertama Lu Ye adalah seseorang sedang menyelinap ke arahnya, tapi setelah merasakan auranya, dia tiba-tiba mengerutkan kening karena aura ini, entah kenapa familiar. Ledakan keras datang dari luar alun-alun, diikuti dengan suara keras yang familiar. Di mana anak suci Yun Luo. Dia tentu saja tidak senang karena dia dikirim kembali menjadi pengawal, tapi dia tidak bisa menolak. Setelah memikirkannya, cara terbaik adalah menunjukkan keganasannya dan membuat Saint Child Yun Luo takut padanya. Akan lebih baik jika Saint Child Yun Luo mengambil inisiatif untuk mengganti pengawalnya. Seorang kultifator medis yang lemah, jika dia dengan santai menakutinya, dia pasti akan sangat ketakutan. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi semakin ganas, dan dia memamerkan giginya seolah dia akan memakan seseorang. Kemudian dia melihat kepala menyembul dari pintu depan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih ganas, seolah-olah dia benar-benar roh jahat yang turun ke dunia. Mata mereka bertemu, wajahnya yang garang tiba-tiba menjadi terkejut, dan sudut matanya tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak bisa tidak mengingat segala macam hal di medan perang. Untuk sesaat, dia mengira dia sedang melihat sesuatu. Dia mengangkat tangannya untuk menggosok matanya dan menemukan bahwa dia tidak melihat sesuatu. Hah, ah, keduanya berseru kaget, jelas tidak menyangka akan bertemu satu sama lain di sini, dan sedemikian rupa. Lu Ye keluar dari menara pemetik bintang dan tersenyum lembut pada jenderal depan kiri. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Jenderal front kiri mengerutkan kening, sangat yakin dengan identitas Lu Ye. Dia tiba-tiba teringat evaluasi Tian Hong sebelum pergi. Apakah ini yang disebut sebagai kultifator medis lemah yang perlu dia lindungi? Apakah ada kesalahan di suatu tempat? 1922. Di pavilion pengamatan bintang, Lu Ye dan jenderal front kiri duduk berhadapan dalam diam. Namun, jenderal front kiri tidak bisa berkata-kata saat dia melihat ke arah Lu Ye. Apa yang terjadi di sisi Tian Hong? Orang di depannya ini bahkan lebih kuat darinya. Mengapa dia membutuhkan perlindungannya? Dengan kekuatan Lu Ye, kecuali sansein realem secara pribadi turun tangan, jademun mungkin tidak akan mampu menahan satu serangan pun darinya. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah merasakan kekuatan Lu Ye. Rekan Daois Luo, Lu Ye tiba-tiba berkata. Jenderal front kiri terkejut pada awalnya, tapi dia dengan cepat bereaksi. Namaku Abdullah. Lu Ye menganggu. Rekan Daois Luo, takdirlah yang mempertemukan kita. Selain itu, sepertinya kita berada di pihak yang sama dalam ujian ini, jadi kita dianggap sebagai sahabat. Mengapa kita tidak bertukar informasi? Ada banyak hal yang dia tidak mengerti. Semula ia ingin mencari kesempatan mencari seorang kultifator untuk menanyakan keadaan, namun siapa sangka tiba-tiba Abdullah muncul di hadapannya. Dia hanya tidak tahu mengapa pria ini memiliki ekspresi yang begitu galak ketika mereka pertama kali bertemu. Abdullah menghela nafas. Panggil aku sesukamu. Kita bisa bertukar informasi, tentu saja, tapi aku tidak punya banyak informasi di pihakku. Lu Ye mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Abdullah mengerutkan kening. Uji coba ini agak aneh. Aku belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Saat aku memasuki lokasi uji coba kali ini, aku menunggu dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, lapangan Asura tidak memberikan informasi atau informasi berguna apapun, dan aku langsung dilempar ke dalamnya. Kamu juga. Lu Ye memandangnya dengan kaget. Abdullah berkata. Juga. Mungkinkah? Petik 2. Lu Ye menganggu. Saya juga. Melalui urayan Abdullah, niscaya ia mengetahui bahwa Abdullah pernah mengalami hal yang sama dengannya sebelum memasuki adegan persidangan ini. Awalnya, dia hanya merasa ada yang tidak beres, tapi sekarang sepertinya memang ada yang salah dengan lapangan Asura, bukan? Ini menarik. Abro mengelus dagunya sambil merenung. Tidak seperti Lu Ye, dia telah berada di sini selama bertahun-tahun dan telah masuk dan keluar dari berbagai tempat latihan berkali-kali, tapi tidak ada satupun yang seaneh ini. Kalau begitu beritahu aku informasi apa yang kamu punya, kata Lu Ye. Abdullah tentu saja tidak menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan semuanya. Lu Ye mendengarkan dengan cermat, dan kemudian menyadari bahwa dia mengetahui hal-hal yang kurang lebih sama dengan dirinya. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa para kultifator galaksi ini saat ini sedang berperang melawan musuh asing di luar angkasa, dan pertempuran di dunia ini juga sengit. Identitas Abdallah adalah Jademun, bawahan terkuat Tian Hong. Sebelum dia dipanggil kembali, dia telah bertarung di luar. Dia secara pribadi pernah mengalami keanehan para murid dewa. Mereka sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan jika para murid dewa itu hancur berkeping-keping, mereka dapat pulih dengan cepat. Hanya setelah mati beberapa kali barulah mereka benar-benar mati. Setelah Abdullah selesai berbicara, Luye melaporkan informasi yang dia kumpulkan. Usai berdiskusi singkat, Abdullah berkata, Menurut pengalaman dan kesimpulan saya, misi utama kita kali ini hanya satu. Saya ingin mendengar detailnya. Luye dengan rendah hati meminta bimbingan. Dari segi pengalaman di Asura Arena, Abdallah pasti jauh lebih berpengalaman darinya. Bantu para kultifator dunia ini dalam melindungi alam jiwa terakhir. Mata Luye berbinar saat mendengar ini. Bagaimana dengan medan perang utama di langit berbintang? Bahkan jika alam jiwa terakhir dilindungi, jika medan perang utama kalah, bagaimana telur bisa tetap utuh saat sarangnya dibalik? Petik 2. Abdullah berkata, Saudara Lu, kamu harus memahami bahwa tidak ada situasi yang pasti mati di Asura Arena. Betapapun berbahayanya situasinya, selalu ada peluang untuk bertahan hidup. Jika tidak, tujuan awal dari pengalaman itu akan hilang. Apa kita ini? Kami adalah Jademon, medan perang utama di kedalaman langit berbintang. Jika kita melakukan intervensi dengan gegabuh, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang baik? Meskipun ada juga murid dewa di luar angkasa, ada Tianhong yang menekan mereka, selama kita berhati-hati, kita tidak akan menemuinya secara langsung. Setelah terdiam beberapa saat, Abdullah berkata dengan sungguh-sungguh, Saudaraku, izinkan aku memberimu pelajaran yang baik. Di Asura Arena ini, lakukanlah semaksimal mungkin. Jangan terlalu berpandangan jauh ke depan, atau kamu akan mudah menderita kerugian. Lu Yei mengangguk, dipahami. Dalam hal ini, misi pembelajaran berdasarkan pengalaman ini memang tidak terlalu berbahaya. Selama dia bisa membantu Tianhong dalam melindungi alam jiwa terakhir, pembelajaran berdasarkan pengalaman harus dianggap selesai. Dia awalnya ingin menemukan cara untuk membunuh murid dewa dalam satu pukulan, tapi jika itu masalahnya, itu tidak akan terlalu merepotkan. Saudara Lu, Abdullah memandangnya dengan penuh semangat. Jelas sekali dia telah merasakan niat Lu Yei. Ayo pergi, kata Lu Yei. Memang seharusnya begitu, Abdullah tertawa dan bangkit. Keduanya meninggalkan Zai Sing Lou bersama-sama dan terbang langsung ke luar angkasa. Di luar Zai Sing Lou, dua ahki melihat kedua sosok yang pergi, dan cahaya perak aneh muncul di matanya. Saudara Lu, hari ini kamu dan aku akan bergabung dan membunuh murid dewa itu. Semakin cepat kita selesai, semakin cepat kita kembali, aku akan mentraktirmu minum. Abdullah berteriak sambil terbang. Baginya, murid dewa tidak sulit untuk dibunuh. Itu hanya masalah membunuh mereka beberapa kali. Sekarang dia memiliki Lu Yei, yang lebih kuat darinya. Untuk bergabung, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan musuh menang. Adapun misi melindungi Lu Yei, itu adalah sesuatu yang tidak perlu dia khawatirkan. Namun, yang tidak disangka keduanya adalah begitu mereka meninggalkan perbatasan, mereka tiba-tiba melihat sesosok tubuh menghalangi jalan mereka. Uh, sosok Abdullah terdiam, dan dia buru-buru berhenti. Lu Yei juga berhenti, tampak berwibawa. Meski sosok yang menghalangi mereka tidak menampakkan aura apapun, dia tetap merasa sedikit berat. Dia telah melihat banyak Sun Sein Realem besar dan kecil, jadi dia bisa tahu sekilas bahwa pihak lain itu pasti Sun Sein Realem. Tian Hong, atau murid Sun Sein Realem, di posisi ini, kemungkinan besar adalah Tian Hong. Benar saja, Abdullah memberi hormat. Salam, Tuan Tian Hong. Lu Yei juga memberi hormat. Tian Hong adalah seorang lelaki tua kurus, berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang Lu Yei dan kemudian ke Abdullah. Mau ke mana? Abdullah segera menjawab, Tuan, kami akan pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Tian Hong segera memarahi. Omong kosong. Jenderal depan kiri, saya meminta Anda untuk melindungi Sein Yun Luo, apakah ini cara Anda melindunginya? Jika sesuatu terjadi padanya di medan perang, dapatkah Anda memikul tanggung jawab? Petik 2. Abdullah menjelaskan, Tuan, Anda mungkin tidak tahu, tetapi Santo Yun Luo dan saya sudah saling kenal sejak lama. Faktanya, kekuatannya. Jangan terlalu banyak bicara, cepat kembali ke alam batin. Di luar tidak aman. Tian Hong melambaikan tangannya, terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong Abdullah. Dia memandang Luye, ekspresi tegasnya perlahan melembut. Kamu adalah kultifator medis terbaik di dunia ini. Hanya dengan kamu yang bertanggung jawab atas dunia ini, para prajurit dapat dengan mudah membunuh musuh di luar. Jadi ingatlah, keselamatanmu lebih penting, tidak hanya berhubungan denganmu, tapi juga masa depan dunia ini. Saat dia mengatakan ini, Luye tiba-tiba merasakan beban berat di pundaknya. Tian Hong memandang Abdullah lagi, dan nadanya tiba-tiba menjadi lebih serius. Lindungi dia dengan baik, jika kamu berani mengabaikan tugasmu lagi, aku akan menanganimu secara pribadi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi, menghilang dalam sekejap mata. Luye dan Abdullah saling berpandangan. Beberapa saat kemudian, Abdullah menggaruk kepalanya yang bota. Apa yang terjadi? Tian Hong benar-benar muncul, ini adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Selain itu, suatu kebetulan sekali ketika mereka meninggalkan alam luar, Tian Hong secara akurat mencegat mereka. Tentu saja dia tidak bisa mengabaikan perkataan San Sein Realem. San Sein Realem jelas tidak ingin mereka keluar untuk membunuh musuh. Jika dia memaksa mereka pergi, Tian Hong pasti tidak akan duduk diam dan menonton. Menghadapi San Sein Realem, dia masih sedikit takut. Namun menurutnya, selama dia dan Luye bekerja sama, krisis final Realem bisa dengan mudah diselesaikan. Tentu saja, premisnya adalah Tian Hong mengambil tindakan untuk menahan murid San Sein Realem. Ayo kembali dulu, Luye berpikir sejenak, lalu berbalik dan terbang kembali ke alam batin. Kembali ke menara pengamatan bintang, Abdullah sangat kesal, berjalan mondar-mandir. Luye duduk bersilah, pikirannya perlahan menjadi jernih. Semula ia juga mengira dengan bantuan Abdullah, tidak akan sulit menyelesaikan masalah final Realem, namun kini sepertinya ia telah meremehkan hal tersebut. Oleh karena itu, dia masih harus mempelajari cara untuk membunuh murid Dewa Surgawi. Selama dia bisa mengetahui metode ini, belum lagi krisis final Realem, bahkan krisis seluruh galaksi dapat dengan mudah diselesaikan. Pada saat itu, segel Asura yang bisa dia peroleh tidak diragukan lagi akan jauh lebih besar daripada menyelesaikan krisis final Realem saja. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan slip geok yang dikirim Aki Duo sebelumnya dan memeriksanya satu per satu. Ini semua adalah berbagai penelitian tentang murid Dewa Surgawi di alam ini, mempelajari cara membunuh mereka dengan cepat. Beberapa slip batu geok dengan cepat dibaca. Harus dikatakan bahwa terhadap para murid Dewa Surgawi, para kultifator alam ini telah melakukan banyak upaya berbeda, tetapi tanpa kecuali, semuanya gagal. Tampaknya satu-satunya cara untuk membunuh murid Dewa Surgawi adalah dengan membunuh mereka beberapa kali. Dia menatap Abdullah yang kesal. Saudara lu, duduklah dulu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Mendengar hal itu, Abdullah menghampiri dan duduk. Kamu telah membunuh banyak murid Dewa Surgawi, apakah kamu menemukan sesuatu? Lu Yay bertanya. Sebelum keduanya bertemu, Abdullah adalah jenderal depan kiri di medan perang, jumlah murid Dewa Surgawi yang tewas di tangannya tidak boleh sedikit. Abdullah berpikir sejenak dan berkata, sangat sulit untuk membunuh, tetapi kamu dapat membunuh mereka beberapa kali. Dan tergantung pada basis kultifasi, berapa kali seorang murid Dewa Surgawi dapat dibangkitkan berbeda-beda, semakin lemah, semakin sedikit waktu mereka dapat dibangkitkan. Lu Yay sudah mengetahui informasi ini. Dia telah melihatnya di slip batu giyok itu. Juga, Anda harus membunuh murid Dewa Surgawi setelah mereka benar-benar dibangkitkan dan penuh vitalitas untuk mengurangi berapa kali mereka dapat dibangkitkan, tambah Abdullah. Jika kamu membunuh mereka sebelum mereka penuh vitalitas, tidak ada gunanya tidak peduli berapa kali kamu membunuh mereka. Ada proses kebangkitan murid Dewa Surgawi. Pertama, tubuh yang rusak dengan cepat menjadi lengkap, dan kemudian vitalitasnya tiba-tiba meledak. Jika Anda hanya membunuh murid Dewa Surgawi ketika tubuhnya sudah lengkap, itu tidak akan mengurangi berapa kali mereka dapat dibangkitkan sama sekali. Lu Yay berpikir keras. Secara umum, pemulihan luka seorang kultifator menghabiskan kekuatan ki dan darah serta vitalitas mereka sendiri. Bagaimana mungkin seorang murid Dewa Surgawi memiliki begitu banyak vitalitas untuk dikonsumsi? Hal ini sangat aneh. Jika Anda ingin menjelajahinya, Anda harus mencobanya sendiri. Saudara Luo, bantu aku menangkap beberapa murid Dewa Surgawi, kata Lu Yay. Tianhong tidak mengizinkan kita keluar. Jangan khawatir. Lu Yay memberinya tatapan menghibur. Tianhong tidak mengizinkanku keluar. Kamu seharusnya bisa pergi sendiri. Menangkap beberapa murid Dewa Surgawi akan sangat mudah untukmu. 1923. Pada akhirnya, Abdullah tidak dapat menahan bujukan Lu Yay dan ditinggalkan sendirian, bersiap untuk menangkap beberapa murid guru tercerahkan untuk dia pelajari. Sambil menunggu, Lu Yay menerima pesan dari Sun Nianyu bahwa sekelompok kultifator yang terluka telah mundur dari medan perang alien. Banyak dari mereka yang disakiti oleh murid guru tercerahkan dan membutuhkan bantuannya. Lu Yay segera bergegas ke lembah renyuan. Sama seperti sebelumnya, dia mengaktifkan kekuatan pohon bakat dan dengan mudah menyelesaikan masalahnya. Banyak kultifator yang berterima kasih padanya. Ketika dia kembali ke Zai Sing Lou, Abdullah sudah kembali. Dia mengertakkan gigi dan menatap Lu Yay. Aku tidak akan mempercayai omong kosongmu lagi. Apa yang telah terjadi? Lu Yay tercengang. Tianhong memarahiku dengan keras imbalan pertempuran yang aku hasilkan dengan susah payah berkurang 50%. Lu Yay tampak simpatik. Tidakkah kamu memberitahunya bahwa aku memintamu untuk pergi keluar? Aku sudah memberitahunya, tapi itu sia-sia. Abdullah sangat marah. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini dalam latihan sebelumnya. Di masa lalu, dia selalu menjadi andalan tim. Bahkan jika ada Sansain di tempat latihan, dia akan selalu menjadi orang yang bisa diandalkan oleh Sansain. Tapi kali ini, dia bertemu Lu Yay. Dibandingkan dengan pentingnya Lu Yay, dia seperti peon yang bisa ditinggalkan sesuka hati. Lu Yay adalah yang paling berharga. Lagi pula, sebelum Tianhong memintanya kembali untuk melindungi Lu Yay, Tianhong sangat baik padanya. Setiap kali dia kembali dari pertempuran, Tianhong akan memberinya hadiah besar, mengatakan bahwa akan ada orang-orang di alam Netherworld di masa depan. Namun dibandingkan sebelumnya, pengobatan sekarang seperti surga dan bumi. Bagaimana dengan murid dari guru tercerahkan? Lu Yay bertanya. Abdullah berkata dengan marah. Tianhong berkata dia akan mengirim seseorang untuk mengirim mereka. Itu bagus. Lu Yay menganggu. Setelah beberapa saat, memang ada kultifator yang mengirim kembali beberapa murid guru tercerahkan yang ditangkap. Lu Yay mulai mempelajarinya tanpa henti. Dalam beberapa hari berikutnya, dia pertama kali mereproduksi arah yang telah dipelajari oleh para kultifator dunia Nether satu per satu, seperti memotong murid guru tercerahkan menjadi beberapa bagian dan membakarnya dengan api. Bukan karena dia tidak percaya pada para kultifator alam neraka, namun ada beberapa hal yang tidak cukup komprehensif kecuali dia mencobanya sendiri. Dari waktu ke waktu, dia akan dipanggil oleh Sun Nianyu untuk membantu mengobati lukanya. Di masa lalu, apa yang paling ditakuti oleh para kultifator adalah terkikisnya kekuatan sihir seorang murid dewa surgawi. Tapi sekarang, dengan Lu Yay mengawasi dari belakang, para kultifator tidak lagi merasa was-was. Di medan perang, mereka jauh lebih ganas dalam membunuh musuhnya. Untuk sementara waktu, moral para kultifator Netherworld melonjak. Di sisi lain, penelitian Lu Yay belum mengalami kemajuan apapun. Dia telah mengubah beberapa kelompok murid dewa surgawi, mulai dari alam konstelasi hingga jademon, tetapi dia belum membuat penemuan besar apapun. Pada hari ini, Lu Yay sedang membantu orang-orang menyembuhkan diri di lembah renyuan, dan abdo menjaga di sampingnya karena bosan. Sesosok tiba-tiba berjalan mendekat, kakak senior. Lu Yay mendongak dan sedikit menganggu. Adik duo-duo. Terima kasih atas kerja kerasmu, kakak senior. Akido tersenyum. Itu tugasku. Dia telah berada di sini selama beberapa hari, tetapi selain menyembuhkan orang, dia tidak banyak berhubungan dengan orang luar. Hanya akiduo yang datang untuk berbicara dengannya dari waktu ke waktu. Terlihat adik perempuan junior ini sepertinya memujanya. Tapi kali ini, Lu Yay menemukan bahwa ekspresi akido sedikit tidak wajar, seolah dia sedikit gugup. Adik, ada apa? Lu Yay bertanya sambil mendesak kekuatan pohon bakat untuk menyembuhkan orang. Tidak. Akido menggelengkan kepalanya. Lu Yay meliriknya dengan ragu, tapi sekali lagi, dia tidak tahu untuk saat ini apakah Akido adalah bayangan atau seorang kultifator yang berpartisipasi dalam pengalaman tersebut. Berdasarkan penilaiannya, Akido belum tua, namun sekarang dia memiliki kultifasi jademon, yang menunjukkan bahwa bakatnya luar biasa. Saat dia sedang merenung, keributan tiba-tiba datang dari jauh. Kekuatan sihir yang melonjak tiba-tiba meledak, dan jeritan tiba-tiba terdengar. Abdo, yang berjaga di samping Lu Yay, merasa bosan. Matanya berbinar, dan dia bergegas dengan tinjunya terangkat. Aku tahu kamu akan datang. Dalam beberapa hari terakhir, Abdo juga mengatakan kepada Lu Yay bahwa sekarang reputasinya perlahan-lahan menyebar, murid Dewa Surgawi pasti akan menyadari keberadaannya dan mengincarnya. Di dunia neder, ada juga banyak murid Dewa Surgawi yang menyusup secara diam-diam, seperti dua yang pertama kali ditemui Lu Yay. Jadi Lu Yay kemungkinan besar akan diserang oleh murid Dewa Surgawi. Sekarang ramalan itu menjadi kenyataan, dan para murid Dewa Surgawi benar-benar datang. Meskipun pertahanan tanah suci Yun Luo sangat ketat, para murid Dewa Surgawi tidak berbeda dengan kultifator biasa ketika mereka tidak bertindak. Sekarang tanah suci Yun Luo telah mengumpulkan para kultifator dari seluruh wilayah, jadi sulit untuk menyaringnya. Biasanya, murid Dewa Surgawi tidak akan mengambil risiko seperti itu, tetapi kemampuan khusus Lu Yay sudah cukup untuk membuat mereka mempertaruhkan nyawa. Abdo bergegas keluar dengan semangat, tanpa sedikitpun kesadaran menjadi penjaga. Kakak senior, ikut aku. Saat Lu Yay melihat ke arah itu, sebuah suara cemas terdengar di telinganya. Segera setelah itu, sebuah tangan yang hangat dan lembut meraihnya. Memalingkan kepalanya, dia menemukan bahwa Akidolah yang menyeretnya dengan gugup. Tidak dibutuhkan. Lu Yay tersenyum lembut, tapi begitu suaranya turun, matanya menyipit, karena pada saat ini, aura kuat milik Sun Sein Realm tiba-tiba menyebar. Mata Lu Yay langsung tertuju pada seorang kultifator paruh baya yang sedang bergegas ke sana. Pada saat ini, kultifator paruh baya dikelilingi oleh banyak murid Dewa Surgawi, dan pemandangannya kacau balau. Ketika Lu Yay melihatnya, pihak lain kebetulan melihat ke arah Lu Yay. Saat mata mereka bertemu, jantung Lu Yay berdetak kencang. Abdo bergegas menuju kultifator paruh baya, dan kegembiraan serta kegembiraan di wajahnya tiba-tiba berubah kaku ketika dia menyadari bahwa pihak lain adalah Sun Sein Realm. Temukan dia. Mata kultifator paruh baya itu bersinar dengan sedikit keganasan, dan dia menamparkan Abdo dengan keras. Orang barbar yang kuat dari dunia barbar kuno tiba-tiba terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Lu Yay bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia mengikuti Akido dan terbang ke depan. Lewat sini, Akido masih menggenggam tangannya dan menuntunnya terbang ke suatu arah. Namun, setelah hanya tiga napas, Lu Yay tiba-tiba berhenti. Sudah terlambat, kamu harus pergi. Sun Sein Realm memperhatikannya. Bagaimana dia bisa membiarkannya lolos? Untungnya, dia tidak sepenuhnya tak berdaya. Dia masih memiliki dua jimat merah. Yang satu untuk melarikan diri, dan yang lainnya adalah jimat pembunuhan. Jimat pembunuhan diberikan kepadanya oleh Su Yuqing untuk pertahanan diri ketika dia memutuskan untuk datang ke Asura Arena. Ketika dia merasa ada sesuatu yang salah, dia diam-diam mengaktifkan kekuatan jimat merah. Tianhong berada di luar dunia, jadi dia tidak perlu berbuat terlalu banyak. Dia hanya perlu bertahan sebentar, dan Tianhong akan kembali. Pada saat ini, Lu Yay sangat merasakan bahaya dari pengalaman lapangan Asura. Itu tidak berarti seseorang bisa duduk santai hanya karena mereka cukup kuat. Sejak zaman kuno, begitu banyak pelaku kejahatan berkumpul di lapangan Asura. Selalu ada gunung yang lebih tinggi dari sebelumnya, kecuali kekuatan seseorang dapat bertahan di puncak sungai panjang sejarah. Terlebih lagi, Jademon bukanlah pemimpin dari pengalaman ini. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di depannya. Itu adalah Akido, yang dari tadi memegang tangannya dan melarikan diri, tiba-tiba menghalangi jalannya. Lu Yay terkejut dan segera mengangkat tangannya untuk meraih bahunya, ingin membuangnya. Namun sebelum dia bisa berbuat apa-apa, Akido berteriak, buka. Begitu dia selesai berbicara, jepit rambut giok di rambutnya tiba-tiba patah, dan titik-titik cahaya neon dengan cepat meluas ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi penghalang, menyelimuti dirinya dan Lu Yay. Kultifator paruh baya telah mendekat, dan kekuatan sihir di sekitarnya melonjak seperti kabut hitam, menunjukkan identitasnya sebagai murid ilahi. Dia tampak dingin dan galak, dan kekuatan misterius muncul dari telapak tangannya. Ada ledakan keras, Lu Yay hampir kehilangan pijakan, tapi yang mengejutkannya adalah pelindung Akido tidak pecah. Meskipun meretakan muncul pada penghalang setelah serangan ini, ia masih berhasil bertahan. Harta karun jepit rambut Giyok itu pastinya berkualitas tinggi. Kalau tidak, ia tidak akan mampu memblokir serangan Sansain Realem. Perlu diketahui bahwa bahkan Jademon, yang sekuat Abdullah, terlempar oleh telapak tangan Sansain Realem. Saat ini, sosok mungil Akido berdiri di depan Lu Yay. Tanpa batasan jepit rambut Giyok, rambut hitamnya berkibar, dan kekuatan sihirnya melonjak di sekelilingnya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Murid ilahi Sansain Realem sangat marah karena serangannya tidak berhasil. Kekuatan sihirnya melonjak lebih dahsyat, dan dia membanting telapak tangannya lagi. Retak, penghalang itu semakin pecah, tapi pada akhirnya, penghalang itu masih bertahan. Kakak senior, cepat lari nanti. Aku akan menghentikannya. Akido mengatukkan giginya, berusaha bertahan. Lu Yay tidak memiliki kebiasaan membiarkan orang lain melindunginya. Terlebih lagi, jika penghalang itu rusak, dia dan Akido tidak akan bisa pergi. Kekuatan sihir melonjak, dan kekuatan jimat merah bisa dilepaskan kapan saja. Lu Yay hanya perlu menunggu serangan lawan berikutnya untuk memberinya kejutan. Serangan ketiga datang dengan cepat. Dengan benturan, penghalang itu pecah, dan Akido memuntahkan darah. Sosoknya terbang keluar, dan seluruh tubuhnya lemas. Lu Yay mengangkat tangannya dan menekan gagang pedang panggunung. Saat dia hendak mengaktifkan sepenuhnya kekuatan jimat merah, dia tiba-tiba mendengar teriakan marah. Kamu mendekati kematian. Itu adalah suara pelangi surgawi. Saat suara itu terdengar, pelangi surgawi jatuh dari langit seperti seberkas cahaya. Ia mencengkeram leher murid ilahi Sansain Realem, melompat ke udara, dan langsung membawanya keluar dari batas. Saat berikutnya, akibat dari konfrontasi kekerasan datang dari langit, terlihat jelas kedua Sansain Realem sedang bertengkar. Lu Yay menoleh dan melihat kekejauhan. Tubuhnya bergoyang, dan dalam beberapa langkah, dia sampai ke sisi Akido. Saat ini, gadis itu mengalami koma. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya, dan vitalitasnya sangat lemah. Tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan sihir dari murid ilahi. Situasinya jelas tidak bagus. Lu Yay segera mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Dia mengaktifkan kekuatan talentri. Dia dengan hati-hati mengendalikan kekuatan pohon bakat untuk membantunya melarutkan korosi kekuatan sihir murid ilahi. Kemudian dia mengeluarkan pil penyembuh besar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia dengan lembut menepuknya untuk membantunya menelannya. Kemudian dia menggendong pinggangnya dan menyebarkan divine sense-nya untuk mencari Sun Nianyu. Dalam hal pencapaian medis, Sun Nianyu tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di dunia. Hanya dengan menemukannya dia bisa menyelamatkan Akido. Setelah menghela nafas, Lu Yay bergegas ke suatu arah dan dengan cepat sampai ke sisi Sun Nianyu, yang tertutup debu. Dia tidak terlalu terpengaruh. Alasan utamanya adalah karena kultifator pedang wanita yang mengikutinya telah melakukan tugasnya dan memblokir dampak setelahnya. Kakak senior, selamatkan dia. Lu Yay berkata dengan cemas. Sun Nianyu menggelengkan kepalanya dan melihat Akido dalam pelukan Lu Yay. Dia segera sadar kembali. 1924. Kekacauan yang disebabkan oleh murid dewasan Saint Realem dengan cepat meredah. Ada banyak korban jiwa di lembah renyuan, dan seluruh tanah suci Yun Luo mulai menyelidikinya. Lu Yay dikirim kembali ke Zai Sing Lou, dan Sun Nianyu mengatur lebih banyak penjaga untuk melindunginya secara rahasia. Jelas sekali, kejadian tadi telah mengejutkannya. Dia juga tahu bahwa begitu nama Lu Yay tersebar, itu akan menarik perhatian para murid dewa. Sebenarnya dia sudah mempersiapkannya, tapi dia tidak pernah menyangka kalau itu adalah murid Saint Saint Realem sendiri. Kali ini, jika bukan karena Akido yang tiba-tiba mengeluarkan harta pertahanan yang kuat, kakak mudanya benar-benar tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Lu Yay tidak perlu berurusan dengan akibat yang terjadi di luar. Di Zai Sing Lou, dia mengerutkan kening dan merenung. Abdullah duduk diam di samping, memulihkan diri. Seperti yang diharapkan dari seorang barbar dari dunia barbar kuno, fisiknya kuat. Setelah menerima pukulan dari Saint Saint Realem, selain sedikit malu, dia sebenarnya baik-baik saja. Waktu berlalu, dan Abdullah akhirnya pulih. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat Lu Yay berdiri tidak jauh dari situ. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apa yang kamu pikirkan? Lu Yay berkata, Ada yang tidak beres. Apa maksudmu? Abdullah bertanya. Coba pikirkan, medan pertempuran di dunia ini berada di bawah komando Saint Saint Realem. Menurut informasi yang kita miliki sekarang, kekuatan Tian Hong lebih kuat dari lawannya. Tapi karena Tian Hong mengawasi lawannya, bagaimana dia bisa menyusup ketanpa ada yang menyadarinya? Petik 2 Wajar jika murid dewa biasa menyusup, tapi mau bagaimana lagi? Jika Saint Saint Realem menyusup dan tidak ada yang tahu, seberapa lemahnya garis pertahanan dunia akhir. Abdullah memutar matanya, Jangan bilang menurutmu Tian Hong. Lu Yay menggelengkan kepalanya, Tidak, jika ada masalah dengan Tian Hong, maka kita pasti akan mati. Sebelumnya, Tian Hong lah yang datang untuk menyelamatkan situasi di saat kritis, jadi Tian Hong seharusnya tidak mendapat masalah. Aku hanya bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa waspada terhadap infiltrasi Saint Saint Realem. Memang agak aneh. Abdullah secara kasar memahami maksud Lu Yay. Kalau begitu, apakah kamu mengerti? Tidak. Lu Yay awalnya curiga ada mata-mata di dunia akhir, tapi kalaupun ada mata-mata, selama Tian Hong cukup berhati-hati, dia tidak akan membiarkannya berhasil karena dia hanya perlu mengawasi murid Saint Saint Realem. Kecuali jika ada lebih dari satu murid dewa surgawi Saint Saint Realem di dunia jiwa terakhir. Tetapi jika ada lebih dari satu, Tian Hong tidak akan bergegas kembali secepat itu. Situasi menjadi rumit dan membingungkan. Apa yang membuat Lu Yay merasa semakin tidak berdaya adalah dia tidak membuat kemajuan apapun dalam penelitiannya tentang murid dewa akhir-akhir ini. Dia secara pribadi telah mengulangi semua upaya yang dia lakukan di dunia jiwa terakhir, tetapi sejauh ini, dia masih belum dapat menemukan misteri kebangkitan murid dewa. Tampaknya tidak ada sesuatu yang istimewa pada tubuh seorang murid yang tercerahkan. Dari kelihatannya, dia hanya bisa menggunakan jurus itu. Dengan pemikiran seperti itu, Lu Yay berkata, bawalah seorang murid yang tercerahkan kemari. Abro bangkit dan pergi. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan murid dewa surgawi di tangannya. Seolah-olah dia sedang membawa mie. Murid dewa surgawi ini tidak diragukan lagi tersingkir olehnya. Murid-murid dewa tercerahkan semuanya sangat mania. Mereka sering menggunakan teknik rahasia yang mirip dengan teknik ledakan darah. Karena mereka tidak takut mati dan spirit ki mereka sangat aneh, siapapun yang terkena dampak ledakan diri mereka tidak akan bersenang-senang. Dia menempatkan murid dewa di depan Lu Yay. Lu Yay mengangkat satu jari dan menepuk dahi murid itu. Abro berdiri di samping dan memperhatikan. Segera, dia menyadari ada gelombang divine sense yang datang dari sisi Lu Yay. Dia segera memahami rencana Lu Yay dan berkata dengan heran, kamu juga tahu teknik pencarian jiwa. Dia segera mengingatkan, hati-hati, Tian Hong telah melakukan ini sebelumnya, tetapi murid-murid dewa tercerahkan itu masih meledakkan diri mereka sendiri. Laut ilahi mereka tampaknya memiliki semacam batasan. Setelah dicari, itu akan dipicu. Lu Yay menganggu, tentu saja, dia belum mengembangkan teknik pencarian jiwa, tetapi dia memiliki metode yang lebih nyaman. Hanya saja dia tidak mau melakukannya kecuali itu adalah pilihan terakhir, karena setiap kali dia melakukannya, itu akan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Divine sense-nya melonjak dan dengan mudah menerobos perlindungan laut ilahi dari murid dewa surgawi. Koneksi spiritual tanda ilahi dengan cepat terbentuk. Detik berikutnya, adegan yang terputus-putus dengan cepat terlintas di benak Lu Yay. Adegan-adegan ini tidak diragukan lagi adalah pengalaman murid dewa di depannya. Lu Yay sangat terkejut, karena dia merasa murid dewa surgawi di depannya kemungkinan besar adalah bayangan. Dalam hal ini, dia sebenarnya tidak yakin apakah koneksi spiritual tanda ilahi dapat bekerja. Bagaimanapun juga, bayangan itu hanyalah sebuah ilusi yang dipadatkan oleh kekuatan misterius dari lapangan Asura. Pada tahap ini, hal itu tidak benar-benar ada. Meski begitu, Lu Yay masih memata-matai masa lalu bayangan ini. Dengan cara ini, bayangan yang dipadatkan oleh lapangan Asura jauh lebih misterius dari yang dia bayangkan. Kecuali fakta bahwa mereka akan berubah menjadi cahaya neon dan menghilang setelah membunuh mereka, mereka tidak berbeda dengan manusia hidup. Membenamkan dirinya dalam pikirannya, dia memeriksanya dengan cermat. Lambat laun, Lu Yay mengetahui asal-usul pihak lain. Dia awalnya mengira pihak lain adalah penyerbu dari galaksi lain, tetapi baru pada saat inilah dia menyadari bahwa pihak lain adalah kultifator dari galaksi ini, tetapi bukan dari alam akhir, tetapi dari alam lain. Dia tidak tahu mengapa dia menjadi murid dewa. Lu Yay merasa sepertinya dia telah menyentuh suatu rahasia. Setelah beberapa saat, dia melihat beberapa adegan yang terputus-putus, yaitu adegan pertarungan kultifator dengan murid dewa. Waktu terjadinya pemandangan ini tidak diragukan lagi sangat baru, karena galaksi ini telah diserang dalam beberapa tahun terakhir. Hati Lu Yay bersemangat, jika dia bisa memata-matai bagaimana kultifator ini menjadi murid dewa, maka dia pasti tahu rahasianya. Adegan lain muncul, yaitu adegan konstelasi bintang dikalahkan oleh musuh. Seluruh tubuhnya hancur, nafasnya lemah, dan dia hampir mati. Pada saat ini, dia sedang digendong oleh seorang murid dewa, terbang menuju bintang coklat. Adegan berubah lagi, dan Lu Yay melihat sebuah kuali dengan cahaya berdarah. Kuali itu sangat besar, dan permukaannya dipenuhi garis-garis berdarah, seperti pembuluh darah tebal yang membuat orang gemetar. Bau darah yang kuat mengalir ke wajahnya, dan suara dentuman berirama datang dari kuali, seperti detak jantung. Di kedua sisi kuali, ada pola aneh bunga berdarah. Yang membuat Lu Yay takjub adalah kuali berdarah ini mengandung vitalitas yang sangat melonjak dan kental, yang begitu besar sehingga dia belum pernah merasakannya sebelumnya. Saat ini, pandangannya berada di atas kuali berdarah. Jelas sekali, konstelasi bintang dibawa ke sini oleh murid dewa, dan kemudian pandangannya dengan cepat jatuh. Dia seharusnya dijatuhkan. Lu Yay menahan nafas, dan dia tahu bahwa rahasia kelahiran murid dewa ada di hadapannya. Namun, pada saat ini, cahaya berdarah di kuali besar berdarah tiba-tiba melonjak, dan kemudian retakan muncul. Retakan itu dengan cepat terbuka dan berubah menjadi satu mata. Ditatap dengan satu mata, pikiran Lu Yay bergoyang. Sebuah ledakan terjadi, dan Lu Yay tiba-tiba sadar kembali. Dia mendengar teriakan Abdullah, Lu Yay. Di depannya, tidak ada jejak murid dewa, hanya potongan tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan gerakan dan dampak yang menyertainya, Lu Yay segera memahami bahwa konstelasi bintang telah meledak. Abdullah baru saja mengingatkannya bahwa ada batasan di laut ilahi murid dewa, yang akan terpicu setelah pencarian jiwa dilakukan. Meskipun dia tidak melakukan teknik pencarian jiwa, efek dari satu titik spiritual tidak diragukan lagi lebih komprehensif daripada teknik pencarian jiwa. Dia seharusnya secara tidak sengaja menyentuh batasan di laut ilahi murid dewa, yang menyebabkan murid dewa meledak. Suara itu dan dampak yang menyertainya disebabkan oleh ledakan diri. Lu Yay tidak terluka, dan ledakan konstelasi bintang tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Namun, yang membuat Lu Yay bingung adalah ki dan darahnya mendidih tanpa sadar. Di suatu tempat di kejauhan, sepertinya ada sesuatu yang menarik ki dan darahnya, mencoba melahap ki dan darahnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan tungku besar berwarna darah yang dia lihat tadi. Rahasia kelahiran murid dewa ada di dalamnya, dan hal yang menarik ki dan darahnya tidak diragukan lagi adalah hal yang aneh. Apa itu tadi? Mata berwarna darah apa yang tiba-tiba muncul di saat-saat terakhir? Dia dengan lembut menarik nafas, menekan kelainan ki dan darahnya, dan menatap murid dewa yang telah meledak. Tidak mengherankan, dia akan dibangkitkan. Benar saja, potongan tubuh yang meledak sepertinya ditarik oleh suatu kekuatan pada saat itu, berkumpul dalam satu posisi dan dengan cepat menyatu menjadi bentuk murid dewa. Bahkan darah yang berceceran pun bagaikan burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Lu Yay tiba-tiba mengangkat alisnya, menatap kepala murid dewa, dan berkata dengan heran. Saudara Abdul O, lihat. Abdul O mengikuti pandangannya dan melihat, apa? Ini, bunga darah. Lu Yay berkata lagi, bunga darah itu persis sama dengan yang dia lihat di tungku berwarna darah. Abdul O melihatnya dengan penuh perhatian, dan kemudian menoleh ke arah Lu Yay dengan ekspresi bermartabat. Kamu tidak bisa melihatnya, Lu Yay segera menyadarinya. Saya tidak melihat apapun, kata Abdul O. Saat keduanya sedang berbicara, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tiba-tiba, cahaya berwarna darah muncul di bunga darah dari udara tipis, dan ada vitalitas yang luar biasa dari cahaya berwarna darah ke dalam bunga darah. Lu Yay melihat ke arah Abdul O lagi dan melihat bahwa dia masih curiga. Jelas sekali, dia tidak melihat apapun, dan dia bahkan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Lu Yay berhenti berbicara dan mengamati dengan cermat. Tidak lama kemudian, cahaya berwarna darah dan bunga darah yang muncul dari udara tipis perlahan menghilang. Murid dewa, yang seharusnya sudah mati, tiba-tiba membuka matanya, dan tubuhnya penuh vitalitas. Dia baru saja dibangkitkan, jadi dia masih sedikit bingung dan tidak mengerti situasi saat ini. Namun, setelah melihat Lu Yay, dia segera bergerak dan bergegas mendekat. Sebuah tangan besar langsung mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Abdul O bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Tunggu sebentar, jawab Lu Yay, dengan ekspresi serius di wajahnya. Kali ini, dia menggunakan sedikit kesadaran spiritual dan mendapatkan banyak informasi berguna. Sayangnya, hal tersebut belum cukup komprehensif. Meski begitu, ia membuat kemajuan besar dalam studinya tentang murid dewa. 1925. Pertama-tama, dia dapat memastikan bahwa murid yang tercerahkan tidak dilahirkan secara alami, tetapi dapat diubah. Pengalaman pria di depannya adalah bukti terbaik. Dia adalah seorang kultifator dari wilayah lain di galaksi dan telah bertarung dengan murid tercerahkan. Sayangnya, dia tidak cukup kuat dan dipukuli hingga setengah mati. Kelahiran murid dewa pencerahan pasti berhubungan langsung dengan tungku besar berwarna merah darah. Lu Yay tidak bisa melihat semua ingatan pihak lain, tapi dia bisa menebak secara kasar bahwa setelah orang setengah mati itu dilemparkan ke dalam tungku berwarna merah darah, dia terlahir kembali dan diubah menjadi murid dewa pencerahan. Terlebih lagi, ketika murid tercerahkan dihidupkan kembali, ada sekuntum bunga darah di atas kepalanya, dan cahaya berwarna darah dengan vitalitas mengalir masuk, tetapi Abdullah tidak dapat melihatnya. Lu Yay tidak bisa melihatnya sebelumnya, tapi hari ini dia melihatnya. Dia samar-samar menebak bahwa itu ada hubungannya dengan tungku berwarna darah yang dia lihat dari ingatan murid tercerahkan, atau ada hubungannya dengan murid tercerahkan. Setelah rune ilahi ini digunakan, dia menjelajahi ingatan murid yang tercerahkan, sehingga dia dapat melihat misterinya. Tapi bagaimanapun juga, ini bukanlah hal yang buruk. Setidaknya, ada kemajuan besar dalam studi tentang kebangkitan murid yang tercerahkan. Dia secara kasar telah memahami misteri kebangkitan murid yang tercerahkan. Dia sedikit bingung sebelumnya, bagaimana bisa ada begitu banyak vitalitas dalam tubuh murid tercerahkan. Sekarang tampaknya tubuh murid tercerahkan tidak memiliki banyak vitalitas. Vitalitas kebangkitan mereka berasal dari cahaya berwarna darah dan bunga darah. Dan sumbernya, pastilah tungku besar berwarna darah. Saat ini, mata Lu Yay berbinar. Jika dia bisa menghancurkan tungku berwarna darah, bukankah dia bisa menyelesaikan masalah dari sumbernya? Setelah tungku berwarna darah hilang, murid tercerahkan tidak lagi memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, karena mereka tidak memiliki vitalitas untuk digunakan. Bintang Coklat Tungku berwarna darah tersembunyi di suatu tempat di dalam bintang coklat. Lu Yay dengan cepat mengeluarkan slip giok dan mencantumkan banyak informasi pada slip giok tersebut, termasuk penampakan tungku berwarna darah dan bintang coklat. Kemudian dia memandang Abdullah dan menyerahkan slip giok itu kepadanya. Pergi dan berikan ini pada Tian Hong, dan minta dia menemukan cara untuk meneruskannya kepada tentara koalisi galaksi. Wajah Abdullah tiba-tiba menjadi pahit. Aku hanya punya 50% dari nilai pertempuranku yang tersisa. Terakhir kali Lu Yay memintanya untuk menangkap beberapa murid tercerahkan, dia diberi pelajaran keras oleh Tian Hong, dan nilai pertempurannya berkurang 50%. Kali ini, dia tidak hanya akan kehilangan kemampuan bertarungnya, tetapi Tian Hong juga akan menghukumnya karena melalaikan tugas. Jangan khawatir, ini masalah serius, Tian Hong tidak akan menghukummu. Cepat pergi dan kembali, tidak masalah. Jangan berbohong padaku, Abdo curiga, tapi nada suara Lu Yay serius. Dia juga merasakan pentingnya informasi ini. Dia tidak merasa nyaman menyerahkannya kepada orang lain, jadi dia harus melakukan perjalanan sendiri. Saat dia berbicara, dia mengambil slip giok dan membuang murid ilahi yang pingsan olehnya. Setelah beberapa saat, Abdullah pergi. Lu Yay memandang murid dewa surga di depannya. Dia mengangkat tangannya dan melambekannya dengan lembut. Murid dewa surga itu langsung terbunuh di tempat. Setelah murid tercerahkan dihancurkan, murid tercerahkan tidak akan bisa pulih jika tidak ada kekuatan hidup baru yang disuntikkan ke dalam tubuhnya. Lu Yay mulai melakukan sesuatu, tetapi yang mengejutkannya adalah meskipun dia dapat melihat sekuntum bunga dari murid tercerahkan, Lu Yay tidak dapat menyentuhnya tidak peduli apa yang dia lakukan. Pemulihan murid tercerahkan tidak dapat dihentikan sama sekali. Setelah beberapa saat, kekuatan hidup murid tercerahkan bangkit kembali. Tapi kali ini, dia dibunuh oleh Lu Yay begitu dia membuka matanya. Beberapa upaya berikutnya tidak berhasil. Melihat murid tercerahkan akan pulih, Lu Yay tiba-tiba berpikir bahwa karena kekuatan hidup disuntikkan melalui ruang angkasa, jika dia dapat mengisolasi murid tercerahkan, apakah dia dapat mencegah kesembuhannya? Dengan mengingat hal ini, Lu Yay segera mulai membentuk formasi untuk mengisolasi murid yang tercerahkan. Bendera formasi telah dipasang, dan segera formasi pun dibentuk. Saat berikutnya, Lu Yay tampak bersemangat, karena dalam formasi, murid tercerahkan, yang seharusnya pulih dengan cepat, sepertinya terhalang oleh sesuatu, dan luka-lukanya tidak lagi pulih. Dia melihat dengan hati-hati, kepala murid tercerahkan masih mekar, tapi tidak ada cahaya berdarah. Setelah beberapa saat, kepala murid tercerahkan secara bertahap menyusut dan perlahan menghilang. Hampir pada saat yang sama, tubuh murid tercerahkan berubah menjadi cahaya neon kecil dan menghilang. Itu berhasil, Lu Yay sangat gembira, isolasi ini sangat efektif, dan sangat signifikan. Sesosok muncul di depannya, dan Abdullah lah yang kembali, tampak bersemangat. Informasi apa yang kamu kirimkan? Setelah Tianhong melihatnya, dia sangat senang dan langsung memberi kami hadiah, memberi kami banyak manfaat pertempuran. Petik 2. Manfaat pertempuran secara alami tidak berguna bagi mereka berdua, tetapi dalam penyelesaian setelah pengalaman berakhir, manfaat pertempuran dapat diubah menjadi hadiah segel surah. Bawalah murid tercerahkan lainnya ke sini. Lu Yay tidak menjawabnya, tapi memerintahkan. Abdullah tidak tinggal diam, berbalik dan pergi. Selanjutnya, Lu Yay mencoba murid tercerahkan lainnya, membentuk formasi untuk mengisolasi dia. Setelah membunuhnya, setelah beberapa saat, dia berubah menjadi cahaya neon dan menghilang. Mata Abdullah hampir keluar dari rongganya. Logika macam apa ini? Lu Yay memberitahunya tentang penemuan sebelumnya, dan mata Abdullah berbinar, dan dia memuji. Saya mengagumi kalian yang berota. Informasi ini pasti bernilai banyak manfaat pertempuran. Saya harus segera mengirimkannya ke Tianhong. Jangan terburu-buru, Lu Yay melambaikan tangannya. Aku punya arah lain untuk dicoba. Yang paling penting adalah Lu Yay masih ingin memata-matai rahasia tungku berdarah itu. Satu demi satu, para murid yang tercerahkan dibawa oleh Abdullah, dan Lu Yay sering menggunakan sedikit pengertian spiritual. Meski prosesnya menyakitkan, untuk mengetahui rahasia tungku berdarah, dia hanya bisa menahannya. Sayangnya, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak membuat banyak kemajuan. Setiap kali dia akan menggunakan kekuatannya, mata berdarah itu tiba-tiba muncul, dan kemudian murid tercerahkan akan meledak. Hal ini membuat Lu Yay mengerti bahwa mata-matanya pasti telah memicu pembatasan di laut ilahi murid yang tercerahkan, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Kecuali dia secara pribadi pergi ke lokasi tungku berdarah untuk menyelidikinya, mengandalkan sedikit kesadaran spiritual tidak akan membuat banyak kemajuan. Mengisolasi murid-murid yang tercerahkan dan kemudian membunuh mereka memang merupakan cara terbaik untuk menghadapi mereka. Lu Yay juga mencoba memasukkan murid-murid yang tercerahkan ke alam bunga kecilnya, dan efeknya sama. Setelah pintu alam bunga kecil ditutup, tingkat isolasinya lebih kuat daripada formasi. Abdullah telah menyampaikan informasi ini kepada Tianhong, dan seperti yang diharapkan, dia diberi penghargaan lagi. Lu Yay tidak terlalu senang. Untuk menghadapi murid yang tercerahkan biasa, metode ini bisa digunakan, tapi bagaimana dengan Sun Sein Realem? Pertarungan Sun Sein Realem begitu keras, metode apa yang bisa digunakan untuk mengisolasi kebangkitan mereka? Formasi jelas tidak mungkin dilakukan. Sun Sein Realem tidak akan dengan bodohnya tinggal di tempat yang sama dan membiarkan orang lain membentuk formasi untuk melindungi mereka. Ketika mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka pasti akan melarikan diri. Sekalipun formasi berhasil dibentuk, formasi biasa tidak dapat menahan dampak pertarungan antara Sun Sein Realem. Jika masalah ini tidak diselesaikan, perang melawan murid-murid tercerahkan tidak akan pernah berakhir. Kakak senior, sebuah suara yang tajam keluar. Lu Yay menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Duo Aki. Bagaimana lukamu? Lu Yay bertanya dengan prihatin. Jika Duo Aki tidak mati-matian melindunginya sebelumnya, dia harus menggunakan jimat merah untuk menunda sampai bantuan Tian Hong. Jimat merah sangat berharga, dan tentu saja lebih baik tidak menggunakannya. Tidak masalah. Duo Aki menjawab sambil tersenyum, dan tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi serius. Atas perintah kakak senior, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi pengawal pribadi kakak senior. Jelas sekali, penampilan Duo Aki sebelumnya diakui oleh Sun Nianyu, dan dia dipindahkan secara khusus. Namun Lu Yei merasa Sun Nianyu pasti salah paham, karena ketika dia menyerahkan Duo Aki, dia menyuruh Sun Nianyu untuk memberitahu Duo Aki untuk datang mencarinya setelah dia sembuh. Tapi itu tidak masalah. Ikut denganku, Lu Yei melambaikan tangannya dan melangkah ke samping. Duo Aki tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan dengan patuh mengikuti. Setelah beberapa saat, Lu Yei dan Duo Aki duduk berhadapan, dan Duo Aki bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak senior, apakah Anda punya pesanan? Ulurkan tanganmu, kata Lu Yei. Duo Aki mengulurkan tangannya. Lu Yei mengangkat tangannya. Ini akan sedikit tidak nyaman, cobalah untuk menanggungnya. Duo Aki mengangguk. Oke. Lu Yei memejamkan mata dan berkonsentrasi. Dalam sekejap, akar tak kasat mata masuk ke dalam tubuh Duo Aki dari titik kontak. Segera, Lu Yei mengaktifkan kekuatan pohon bakat. Wajah Aki Duo langsung menegang, karena pada saat ini, dia dengan jelas merasakan kekuatan yang membara di tubuhnya, menyebabkan dia kesakitan, tapi dia tidak mengeluarkan suara apapun, dan matanya perlahan bersinar. Lu Yei sedang memeriksa pohon bakatnya saat ini. Kabut kelabu dalam jumlah besar muncul dari pohon bakat. Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Tampaknya penemuan sebelumnya tidak salah. Duo Aki dilukai oleh murid dewasan Saint Realem dan terkikis kekuatan spiritualnya. Lu Yei menggunakan pohon bakat untuk membantunya menyelesaikannya, tapi pada saat itu, dia menemukan sesuatu yang aneh. Artinya, tidak ada jejak kekuatan spiritual yang tersisa di tubuh Duo Aki, namun pohon bakat masih memiliki reaksi yang tidak normal. Saat itu, luka Aki Duo relatif serius, dan Lu Yei tidak bisa menunda, jadi dia hanya bisa membiarkan Sun Nianyu merawatnya terlebih dahulu. Baru hari ini dia pulih sepenuhnya sehingga Lu Yei memiliki kesempatan untuk memeriksanya lagi. Hanya dari feedback dari Talent Tree, situasi di tubuh Duo Aki jelas tidak baik. Apakah kamu diracuni? Lu Yei membuka matanya dan menatap Duo Aki. Dia melihat Duo Aki menatapnya dengan penuh semangat, seolah dia telah menemukan sesuatu yang baru. Mendengar pertanyaannya, Duo Aki kembali sadar dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, dia menatapnya dengan tatapan kosong, dan sepertinya dia tidak berbohong. Lu Yei juga merasa sangat aneh, karena dilihat dari reaksi pohon bakat, jika Duo Aki benar-benar diracuni, itu pasti sejenis racun yang kuat dan tidak ada alasan baginya untuk selamat. Tapi jika dia tidak diracuni, apa reaksi dari Talent Tree? banyaknya kabut abu-abu yang naik dan cadangan bahan bakar yang cepat habis menunjukkan bahwa ada masalah besar pada tubuh Duo Aki. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.